Hai aku Fira dan aku Dirza saat ini kita sedang berada di Kampus Utama Politeknik Negeri Malang. Taukah kalian kalau di Indonesia ada bentuk perguruan tinggi bernama Politeknik sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi? Politeknik sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi mengembang tugas untuk mempersiapkan mahasiswanya, siap bekerja dan cepat mendapatkan pekerjaan ketika lulus nanti. Polinema adalah salah satu Politeknik Negeri dari 44 Politeknik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Polinema didirikan pada tahun 1982 dan awalnya bernama Program Pendidikan Diploma Bidang Teknik Fakultas Non-Gelar Teknologi Universitas Rawijaya. Saat ini Polinema telah bergembang pesat dengan memiliki 7 jurusan dan 47 program studi yang dapat kalian jadikan pilihan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Dan untuk memperluas akses pendidikan vokasi di daerah, Polinema sudah membuka beberapa program studi di tiga kota di Jawa Timur, yaitu ada di Kediri, Lumajang, dan Pamekasan. Program studi Polinema yang ada di Kediri, Lumajang, dan Pamekasan dikenal dengan sebutan program studi di luar kampus utama atau PSDKU, atau lebih populer disebut Polinema Kampus Kediri, Polinema Kampus Lumajang, dan Polinema Kampus Pamekasan. Kalian harus tahu guys, program diploma 4 itu setara dengan strata 1 di Universitas Loh. Lulusannya bergelar Sarjana Terapan, dan untuk diploma 3 bergelar Ahli Madya. Sejak tahun 2022, Polinema sudah membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru Nasional Loh, yaitu ada jalur SNBP, SNBT, dan jalur seleksi mandiri. Di mana lagi kuliah yang berkualitas, terjangkau, dan memiliki gelar Sarjana pula, kalau bukan di... Politeknik Negeri Malang, Polinema Kampus, Vokasi Kuat, Menguatkan Indonesia. Terima kasih telah menonton!